Beragam tema akan kita perbincangkan dalam program Bincang Spesial, Star FM Inspiring Sound. Bersama saya Widya Pradipta dan teman-teman dari CDA Ikan Olahan Bermutu. Kita pasti tahu lah ya ini kayak gimana produk-produknya dan mungkin juga Anda pendengar tidak asing dengan CDA Seafood ini ya. Karena CDA Seafood ini merupakan produsen produk olahan ikan yang sering kita jumpai di beberapa marketplace yang ada di Yogyakarta. Nah apa aja produknya terus seperti apa nanti karena akan ada event cooking competitionnya kita akan tanya langsung. Dua narasumber yang sudah datang ke Radio Star FM. Kita sapa dulu ya ada Nyimas Ayu Triana Yustri selaku channel development marketing. Halo Mbak Ayu. Halo. Aduh suaranya lembut sekali ya. Apa kabar Mbak Ayu ini langsung dari Jakarta ya? Ya benar Alhamdulillah baik banget Mbak Widya. Hari ini atau udah dari kemarin nih? Hari ini tadi pagi aku flight disini. Oke selamat datang di kota Yogyakarta ya Mbak Ayu ya. Lanjut kita ke Muhammad Fajar ini area sales promotion manager Jateng D.I.Y. Biasanya disama Mas Fajar ya. Halo Mas Fajar. Halo Mbak Widya. Baik ya Mas Fajar ya. Alhamdulillah baik Mbak. Jateng Jogja ini pokoknya sering ke beberapa kota di dua provinsi itu ya Mas Fajar ya berarti ya. Iya Mbak. Sering memanage dua kota itu ya. Nah pendengar silahkan Anda bergabung melalui line BA di 081-862-1013 atau juga bisa tulis di kolom komentar Instagram kami at Star Jogja FM karena nanti bagi tiga penanya yang beruntung akan mendapatkan giveaway langsung dari CDA ya. CDA bacanya adalah gitu ya. Kita langsung tanya-tanya ke Mbak Ayu dulu deh tentang CDA ini ya Mbak Ayu ya. Sebenarnya CDA ini kapan sih Mbak mulai ada di masyarakat di Indonesia ini? Oke. CDA sendiri itu di tahun ini ya di 2022 ini akan berulang tahun ke-18. Jadi tepatnya itu di 2004. 2004 brand CDA hadir untuk masyarakat Indonesia. Oke berarti udah lama juga ya. Ini kalau udah diibaratkan seorang anak nih udah? Udah remaja, udah dewasa nih. Iya betul, betul banget. Udah punya KTP gitu ya. Produknya itu apa aja? Kita taunya biasanya produk olahan ikannya ada baso gitu ya yang paling familiarnya. Sebenarnya apa aja sih? Kalau produk CDA sendiri itu banyak banget variannya banyaknya pake banget loh Mbak Ayu. Banyak banget gitu. Mungkin kalau disebutin gak habis ya. Boleh, boleh, boleh. Ada baso cumi, terus yang varian baso-basonya baso ikan bentuk jamur, terus baso ikan pedas, baso ikan sayur goreng. Nah varian lainnya itu masih dengan ikan olahan tapi dia berbentuknya unik-unik gitu. Ada cikua, ada krep stick, flour twister, shrimp bowl, pahu baso, cuttle fish cake, dan lain sebagainya lah. Banyak ya, banyak pilihan juga. Dan pasti ini menjadi salah satu pilihan juga bagi ibu rumah tangga atau ibu-ibu yang anaknya udah mulai bosan makan. Jadi pilihlah produk-produk dari CDA ini karena ada banyak tadi yang ada bentuknya yang unik-unik juga gitu ya Mbak Ayu ya. Betul. Nah kalau yang menjadi keunggulan dari produk CDA ini apa dibandingkan dengan produk olahan ikan yang lainnya nih, brand lain nih. Oke, kalau dilihat dari tagline-nya sendiri ya yang tadi-tadi tuh Mbak Widya tuh udah announce terus ya. Jadi CDA itu memang terbuat dari ikan olahan bermutu. Nah rata-rata customer CDA sendiri itu bisa membandingkan mana olahan makanan, olahan seafood yang memang rasanya tuh enak. Jadi boleh ada beberapa survei dari customer-customer CDA memang juga menyebutkan kalau CDA itu memang harganya cukup premium. Tapi memang nggak bisa dibohongin kualitasnya gitu. Jadi memang di pasaran itu baik dari kelas CSA, BC itu memang mengakui kalau produk CDA itu kualitasnya baik dan hygiene dan enak sih itu nomor satu. Oke, memang kalau kualitasnya bagus otomatis diiringin dengan harga yang juga sesuai gitu ya. Jadi nggak salah lah gitu ya. Nah kalau untuk yang paling laris nih produknya yang paling banyak diminati oleh masyarakat tuh produk yang apa nih? Mungkin Mas Fajar mungkin bisa bantu ya kalau selama di Jogja dan juga Jateng yang paling banyak banget permintaan dari masyarakat tuh apa tuh? Kalau boleh disebutin nih, jangan-jangan semuanya nih. Iya Mbak Widya, untuk area Jateng DIY produk yang paling diminati masyarakat itu rata-rata fish dumpling cheese, Terus ada fish roll, terus ada cikua, teman laut gitu Mbak. Oke, ini cikua tuh kayaknya salah satu produk ulan ikan yang jarang ditemui di pasaran ya. Sebenarnya apa sih ini kalau boleh dijabarkan gitu ya? Digambarkan tuh cikua tuh apakah itu nama ikan atau bentuk atau apa gitu. Ah Mbak Sasi, kayaknya banyak banget loh yang tau Cik. Gak apa-apa buat informasi tambahan ya. Nah kalau cikua sendiri itu bentuknya tuh lonjong, nah dia itu bagian dalamnya tuh bolong. Jadi kadang kalau di Jepang itu kreasinya itu dimasukin sama timun, Atau apa pakai jamur, pakai jamur yang panjang, atau pakai bihun. Nah pokoknya dia tuh di tengah-tengahnya tuh di buletannya ada, dia seperti dibakar gitu loh. Mbak, itu yang ciri khasnya sih. Kalau dari ikan olahannya sendiri tuh dia lebih base, warna base-nya tuh lebih putih, putih broken white lah. Nah kalau untuk produknya baso salmon, ini juga kayaknya yang paling sering digadang-gadang ya baso salmonnya. Ini kayak gimana? Apa keugulan produk baso salmonnya dibandingkan dengan produk-produk yang lainnya? Oke, nah kalau baso itu kan kita tuh kenal biasanya basonya daging ya. Nah kalau baso ikan sendiri itu biasanya banyak anak-anak yang makan, dia itu pure natural baso ikan, dia yang putih polos. Nah ini kita variasikan, kita mix ada, selain baso salmon juga banyak banget yang dari campuran ada baso cumi dan lain sebagainya. Nah itu kita bikin dia teksturnya tuh kasar-kasar gitu, supaya rasa salmonnya tuh berasa. Warnanya juga unik, nggak putih polos. Cuma kita bikin ada varian salmon itu jadi ada warna merah ke orange kayak gitu. Iya, oke. Nah kita tahu juga kalau salmon tuh lumayan ya. Nah premiumnya itu dapet kan mbak? Ini dia, akhirnya premiumnya tuh ya itu ya. Karena juga menyediakan baso salmon yang kita tahu kalau kita beli salmon sendiri udah berapa gitu ya harganya ya. Nah Cedia udah bisa ngasih salmon yang gitu ya. Siap. Nah kalau untuk produk olahan ikannya ini sendiri bisa diolah jadi apa aja sih? Mungkin bisa jadi salah satu saran juga nih. Oke. Apa olahannya? Banyak banget loh mbak. Sebetulnya ikan olahan ini ini bisa, kalau anak-anak kan banyak yang nggak semuanya mau makan ikan. Maksudnya nggak langsung-langsung kayak makan ikan yang fresh gitu. Nah jadi kita di sini hadir untuk semua kalangan tuh bisa makan ikan loh. Nah contoh-contohnya itu dari orang tua tuh bisa bikin, bisa jadi pengganti telur. Kadang-kadang mengandung protein gitu. Bisa jadi campuran nasi goreng, terus juga topping untuk mie. Nah kalau diolahnya sendiri itu salah satunya contohnya asam manis, bola, salmon gitu. Terus Cedia, Cikua, Sos Padang, salah satunya kayak gitu. Jadi banyak banget bisa untuk menggantikan telur atau menggantikan daging gitu. Itu Cedia bisa, banyak variannya yang bisa masuk sih ke situ. Dan itu nanti bisa masuk ke competition-nya itu tadi ya, cooking competition. Tapi nanti, nanti, nanti dulu. Apa tuh ya, penasaran. Ini bisa jadi salah satu alternatif juga untuk anak-anak yang susah makan ikan. Jadi bisa langsung pilih aja produk olahan ikan bermutuhnya si Cedia ini ya. Karena ada banyak sekali variannya. Kalau bingung variannya apa aja bisa langsung lihat aja di website-nya Cedia gitu ya. Karena disitu akan lengkap informasinya mulai dari jenis-jenisnya. Kemudian mungkin ada saran pengelolaan gak sih? Masak gitu ada gak sih? Sebetulnya sih kalau ibu-ibu itu gak asing ya. Karena kan gini, sekarang kita bisa dibilang pasca covid kali ya. Nah pada saat covid itu ibu-ibu di rumah, ibu-ibu yang gak banyak mau keluar atau yang hashtag di rumah aja. Itu tuh makin banyak banget yang nyetok di kulkas. Nah jadi Cedia ini bener-bener menjadi solusi untuk anak kos, ibu-ibu yang memang anak-anaknya gak mau cari makan di luar yang khawatir. Nah itu bener-bener karena hygiene. Jadi ya simple banget sih. Sehat dan praktis. Jadi ya bisa lah buat semua kalangan. Ini senjatanya lah pokoknya. Senjatanya untuk bisa makan enak. Tapi juga bisa diolah dengan berbagai macam varian. Nah kalau untuk produknya ini sendiri bisa didapat di mana aja sih? Kan biasanya kita mungkin di sualayan, supermarket gitu ya. Nah ini Mas Fajar yang lebih menguasai nih. Di mana aja sih Mas biar kita bisa langsung belanja banyak nih CDA-nya? Untuk di Jogja ini Mbak Widja, rata-rata di frozen food sudah ada. Terus di modern market, terus kalau yang olah-olahan mungkin di pedagang bakaran gitu. Terus di horeca, hotel, cafe dan resto itu sudah ada. Sudah banyak di situ ya? Oke. Nah mungkin jadi pertanyaan berikutnya adalah karena ini produk olahan ikan. Sudah bisa dikonsumsi untuk usia anak mulai dari berapa sih? Mungkin Mbak Ayu bisa ngasih ini juga ya? Saran juga ya? Mulai berapa sih Mbak Ayu bisa aman makan olahannya dari CDA ini? Oke. Simpelnya adalah dari anak yang sudah tumbuh gigi. Sudah tumbuh gigi. Jadi yang tadi aku sebutin sebelumnya. Jadi ini bisa jadi pengganti telur. Karena jadi anak-anak usia 4-5 tahun juga sudah bisa makan sih. Karena kan kita ada salah satu produknya itu oriental kartu, on farm animal. Itu memang untuk masuk ke usianya mereka. Jadi ya tak terbatas usia sih, Cici. Kayak lagu ya. Ya itu tadi benar ya. Setelah anak-anak sudah mulai tubuh gigi, sudah bisa mengunyah dengan benar. Itu bisa langsung dikasih aja gitu ya. Karena betul tadi yang Mbak Ayu sampaikan bahwa ikan itu kayak akan protein. Jadi ini bisa jadi pertimbangan juga selain mengolah telur ya. Mungkin kalau makan telur telus juga bosen. Jadi bisa pilih CDA. Menjadi salah satu produk atau olahan yang bisa dimasak untuk anak-anak tercinta. Tapi nggak cuma anak-anak sih. Orang dewasa juga senang kok ya. Yang namanya olahan ikan. Oke. Kita kejadian dulu ya pendengar ya. Tapi Widya masih ajak Anda untuk ikutan gabung di WhatsApp di 081-862-1013. Atau juga bisa melalui Instagram kami. Tulis aja di kolom komentar. At Star Jogja FM ya. Di postingan yang promo. Promo talk show ini. Nanti karena akan ada tiga giveaway untuk Anda yang beruntung. Kita ke jeda lagu berikut ini. 101,3 Star FM. Star FM Inspiring Sound. Anda masih di program Bincang Spesial bersama dengan CDA pendengar. CDA ini adalah salah satu produsen olahan ikan yang pastinya bermutu gitu ya. Karena ikan olahan bermutu menjadi apa ya namanya ya. Menjadi salah satu apa sih namanya. Bukan jingle ya. Kalau di radio tuh jingle. Tapi ini adalah brandnya mereka gitu ya. Oke. Nah untuk Anda yang bertanya. Monggo masih terbuka kesempatan. Sampai nanti jam 4 sore di 081-862-1013. Atau juga bisa melalui Instagram at Star Jogja FM. Langsung aja tulis di kolom komentarnya ya. Untuk tiga orang penanya yang beruntung. Nanti akan mendapatkan giveaway spesial dari CDA ya. Nah ini pasti yang ditunggu-tunggu juga. Dan menjadi pertanyaan banyak orang gitu ya. Kenapa sih harus memilih produk CDA dengan tadi. Harganya lumayan gitu ya. Meskipun memang diikuti dengan kualitas gitu ya. Apa sih Mbak Ayu kenapa harus memilih CDA gitu. Oke. Sebelumnya kalau untuk era 1-2 tahun belakangan ini kan banyak banget yang harus makan makanan yang sehat gitu kan. Nah itu jadi CDA itu kan dilihat dari hashtagnya itu ikan olahan bermutu. Nah selain bermutu disini diisikan juga dengan CDA itu merupakan juga produk yang bernutrisi tinggi. Kayak akan vitamin dan protein yang dapat meningkatkan imun tubuh. Oke. Karena kayak imun tubuh itu lagi digadang-gadang banget kan sekarang-sekarang ini gitu. Nah jadi sudah terjamin untuk ya mungkin olahan yang higienis lah ya gitu. Kalau kita nggak tahu ya untuk mengolahnya biasanya kalau yang belinya fresh barang fresh itu kita nggak tahu pengolahnya seperti apa. Nah kalau CDA sendiri sih sudah terjamin karena sudah ada sertifikasinya juga gitu. Nah terus produknya juga cocok untuk dijadikan lauk. Selain lauk bisa juga untuk snacking. Snacking atau untuk mengganjal perut itu kira-kira di pukul 10-11 itu kalau lapar kita bisa goreng atau rebus simple aja sih atau kukus produk CDA. Pengaplikasiannya juga mudah banget atau bisa menjadi kreasi menu lainnya sih. Iya oke 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 benar. Tadi ada sertifikat itu tadi yang disampaikan ya. Ini harus tahu nih karena banyak mungkin banyak pendengar juga yang belum tahu bahwa kalau ada produk olahan ikan tuh perlu juga sertifikat gitu ya. Betul banget. Sertifikatnya apa aja sih Mbak Ayu nih yang didapat selain tentunya MUI ya. Ada sertifikat disini banyak banget ada ISO gitu ya. Iya ISO 20.000. Oke oke nah ini juga penting sebagai salah satu apa ya bisa dibilang brand olahan yang memang sudah terbukti. Terbukti bagus dan bisa dikonsumsi dengan aman gitu tentunya ya. Oke nah kita masuk ke eventnya nih karena CDA Seafood ini akan mengadakan event menarik yaitu cooking competition ya Mbak Ayu ya. Mbak Ayu dan juga Mas Fajar nih. Nah kapan dan dimana sih event cooking competitionnya ini? Oke untuk yang terdekat itu di tanggal 7 Juni. 7 Juni. Itu di Cengkeh Heritage Resto & Coffee Yogyakarta. Itu besok ya Mbak datang ya Mbak. Iya besok Mbak siara juga nih. Oke nah terus di hari Kamisnya tanggal 9 Juni itu di Resto Estro Semarang Jawa Tengah. Jadi memang ini eventnya muter gitu ya Rotec ya gak cuma di Jogja tapi juga di berbagai kota-kota lainnya. Nah ini menarik cooking competition yang boleh ikutan event ini siapa aja? Oke nah kalau produk pasakan jadi kita align dengan moms sih gitu moms ibu-ibu yang dia bisa mengolah dan mengenalkan ke anak-anaknya gitu. Jadi ibu-ibu moms. Ibu-ibu ya moms ya mama-mama muda juga boleh banget di ikutan karena biasanya kalau ibu-ibu itu pintar banget ya maksudnya mengkreasikan olahan-olahan ikan kayak gitu kan pintar-pintar banget. Iya simpel dan praktis banget soalnya. Betul. Nah masih boleh ikutan gak sih syarat untuk ikutan event ini apa? Masih boleh gak apa Fajal? Masih boleh gak atau udah close nih. Kebetulan udah close balik ya. Karena udah besok ya. Iya close regis. Oke berarti kalau sudah close ada berapa banyak sih peserta yang ikutan? Untuk peserta kemarin kita udah full di 60 peserta. 60 peserta itu? Per venue ya. Per venue ya. Per venue. Oh ini akan dibagi seperti apa sih gambarannya cooking competitionnya ini? Apakah ibu-ibu satu ikutan acara cooking competitionnya atau bergroup? Gitu gimana sih? Jadi satu meja itu terdiri dari 2 sampai 3. Satu grup terdiri dari 2 sampai 3 peserta. Nah jadi mereka tuh kerjasama tim, kerjasama tim mau bikin kreasi menu apa, menciptakan menu nama kreasi menunya apa, bahan-bahannya juga apa. Mereka menjadikan satu makanan yang kekinian gitu. Nanti juga ada penilaian juri itu dari 60 yang tadi Pak Fajar sebutkan jadi ada 20 group. Nah jadi ada 20 masakan, bahkan ada yang bisa bikin lebih dari satu ya Pak. Kalau mau kreasikan lebih juga gak masalah, nanti ada penilaian dari juri-jurinya gitu. Luar biasa ya, berarti atusiasmenya cukup tinggi ya Mas Fajar ya. Iya. Bahkan sampai ini ya Pak, sampai ada yang mau lagi ya kita tolak. Iya, sampai kemarin malam itu udah kita close, masih ada beberapa yang minta untuk ikut, cuman ya. Kuota aja. Iya kuota aja. Ya ini artinya ibu-ibu di Yogyakarta sudah mulai banyak yang pinter mengkreasikan juga ikutan pengen tampil nih, ya kan gitu. Berarti kreasi menunya ini bebas ya, benar-benar bebas atau memang ada kriterinya yang pasti kan menggunakan produknya CD. Iya gitu, tapi yang lainnya tuh termasuk yang bebas gitu ya Mbak Ayu dan juga Mas Fajar ya. Dikreasikan, dieksplor sekreatif mungkin sih. Sekreatif mungkin, oke siap. Pengen tahu nih jadinya ya, pengen ikutan ke sana besok. Kalau hadiahnya sendiri apa nih Mas Fajar? Hadiahnya untuk yang ikutan cooking competition nih. Hadiahnya ada peralatan rumah tangga, terus ada peralatan masak, terus ada voucher-voucher gitu Mbak. Oke, oke berarti memang nanti akan ada roadshow, mungkinkah bulan depan atau next year akan ada cooking competition juga di Yogyakarta berikutnya. Ya, mengingat entusiasmennya cukup tinggi nih Mas Fajar dan Mbak Ayu gimana nih? Ya mudah-mudahan aja, kita nantikan, nantikan di kota muci. Oke, nantikan di kota muci. Nah ini kalau yang cooking competition di Yogyakarta ini kota keberapa yang roadshow? Kota pertama ya? Kota pertama. Kota pertama berarti habis ini langsung ke Semarang gitu, terus lanjut ke kota berikutnya lagi. Seluruh Indonesia atau gimana? Yes, covernya nasional. Oke, covernya nasional ya. Yes, menarik dan seru pastinya ya. Dan mungkin untuk ibu-ibu yang ya pengen ikutan tapi belum bisa, kita nantikan aja. Mungkin ada next event gitu ya, Mbak Ayu ya. Sebenarnya bisa jadi wadah juga kreasi ibu-ibu yang pastinya juga pengen ikutan gitu. Karena memang ini menarik, terus juga berhadiah, juga bisa memperlihatkan talenta yang dimiliki terkait dengan kreasi masak gitu ya, Mbak Ayu ya. Sudah banyak yang nanya nih di WhatsApp, di 081-862-1013. Bahkan juga ada yang bilang, ini di Instagram ya, atrorotikeri. Enak ini si kecil jadi lahap maamnya, malah dibuat camilan gitu. Oke, thank you Mbak Roro. Kemudian juga ada Pak Rian Daputra. Anak saya umur 5 tahun, seneng mbak Sonja. Asik, asik. Terima kasih ya. Pak Rian udah ikutan testimoni nih, bisa dibilang kayak gitu ya testimoni. Untuk yang lainnya nanti akan Widya bacakan juga ya, yang sudah masuk. Tapi kita kejeda dulu lagi ya, pendengar ya. 101,3 Star FM Inspiring Sound masih di bincang spesial bersama dengan CD ya, Ikan Olahan Bermutu. Mungkin bagiannya yang baru aja gabung, mungkin agak-agak ketinggalan gitu, tapi gak apa-apa lah ya informasinya. Nanti pasti akan terus diinformasikan lagi, diulang-ulang lagi, apalagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya. Untuk yang masih penasaran juga, boleh banget gabung lagi di 081-862-013. Kita bacakan dulu ya, beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Terima kasih untuk Pak Chandra yang ada di Jalan Kaliurang. Jadi ya, tersedia di mana aja sih? Ini Pak Fajar nih yang tahu nih, kalau di Yogyakarta sebenarnya sudah banyak ya Pak Fajar ya. Iya Mbak. Pak Chandra, terima kasih pertanyaannya. Jadi, untuk CD ya itu rata-rata di Frozen Food, di toko-toko Frozen Food di Jogja itu sudah ada. Kalau Pak Chandra mungkin pengen praktisnya bisa ke supermarket, itu ada di Mirota, di Superindu, di Hypermart, di online, di Shopee juga ada Mbak Betia. Oke, jadi bisa pesen online aja, order online gitu ya. Kalau misalnya males mau ke marketplace yang offline gitu. Benar banget. Terus juga pertanyaan menarik nih dari Ibu Rensi, mau nanya nih sebenarnya, Tante belum pernah nih nyobain CD ya. Itu lembut ya? Terus ada baso pedesnya enggak? Ini pertanyaan menarik juga nih, kayaknya suka yang pedes-pedes nih Bayu. Lembut enggak nih pertanyaannya? Wah, sama banget nih, kayaknya aku udah suka yang pedes-pedes. Sama ya, ada yang pedes enggak gitu. Pasti dia mau nyari yang olahannya pedes nih. Iya, terima kasih pertanyaannya. Ini adalah Tante Rensi kita nyebutnya. Oke, Tante Rensi, terima kasih. CD ya itu ada baso ikan pedas, kemudian fish roll spicy, itu varian fish rollnya ada rasa pedes-pedesnya juga. Terus ada kue ikan pedas atau fish cake spicy gitu. Oke, jadi ini pas banget. Memang untuk Anda semua yang suka banget sama yang pedes-pedes gitu ya. Tadi sudah disebutkan sama Mbak Ayu, tinggal nyari aja. Betul. Di solai-solai yang terdekat gitu ya. Iya, sama satu lagi ada steamboat sih. Itu juga pedes-pedes, asem-asem pedas gitu. Nah, ini juga lagi hits banget ya. Biasanya kalau kumpul keluarga, kumpul sama teman-teman. Pandunya steamboat. Steamboat, tom yum. Itu asem-asem pedas enak banget sih. Asem pedas enak banget memang ya, ala-ala Thailand gitu. Oke, terus lanjut lagi. Terima kasih untuk Pak Agus yang ada di kota gede. Ini mau nanya, kemasan CD ya ada berapa gram aja? Terus ada berapa variannya? Mungkin Mbak Ayu nih yang bisa jawab nih. Variannya sih banyaknya pakai banget-banget-banget ya. Eh, tadi Pak siapa? Pak Agus. Pak Agus, variannya banyak banget Pak Agus. Kalau netonya itu ada yang 200, dari mulai 200 gram, 250 gram, 300, 500 gram, atau setengah kilo, sampai dengan 1000 gram, atau 1 kilo gitu. Kalau variannya, banyak banget nih aku sebutin ulang lagi ya. Ada dua twister, kue ikan pedas, dumpling cheese, dumpling chicken, fish roll, ada steamboat set, dashi, steamboat om yum. Otak-otak ala Singapura, fried fish roll, dan lain-lain. Ya, banyak banget itu. Yes. Mungkin tiba-tiba hari ganti-ganti ya, yang hari Senin apa, selasa apa gitu. Ya. Oke, terus juga ada di Instagram at Rio Saputra, atau Rio gitu ya. CDS Seafood ini emang mantep nih, diolah gampang dan juga praktis banget. Produk-produk CDS Seafood ini dijadikan topping juga mantep untuk cemilan juga enak. Nah, Anda rencana mengeluarkan produk baru apa lagi nih CDS Seafood? Ada nggak sih? Ada, tapi coming soon. Coming soon, yes. Nggak boleh dispill ini. Pokoknya tunggu aja ya, akan launching yang baru-baru lagi. Oke, yes. Oke. Ini juga ada dari Etri Noraditya Nograha. Anak saya rada susah dengan ikan yang amis. Nah, jadi kayaknya produk olahan CDA ini yang paling pas gitu ya. Ada nggak sih, mungkin saran untuk anak yang susah makan ikan gitu. Produk yang apa dulu, yang bisa dicoba gitu, yang aman untuk anak-anak gitu. Mbak Ayu. Oke. Kalau untuk anak-anak sih, yang penting dihidanginnya itu dalam keadaan hangat. Kalau hangat itu rasa amisnya nggak begitu, terlalu aroma amisnya tuh masih aman lah gitu kalau masih hangat. Nah, jadi kalau memang baru matang itu ya masih hangat-hangat gitu lah, jangan sampai dingin ya, diusahakan banget. Terus kalau variannya, itu oriental karena tuh untuk anak-anak. Terus farm animal, jadi bentuknya tuh seperti binatang, ada gambar-gambarnya. Jadi, menarik banget sih kalau kasat mata itu kayak bukan ikan-ikan gitu, cuma base dasarnya memang ikan. Jadi, kalau untuk ibu-ibu, anaknya susah makan ikan, ya boleh dikasih coba CDA. Itu sih bisa dijadikan opsi gitu. Nah, ini tadi yang untuk neto kemasannya tadi berapa gram aja? Pilihannya tadi belum dijawab ya, Sang Bayu ya. Ada berapa aja sih, variannya kemasan gramnya berapa aja? Ya, ada 200 gram, 250 gram, 300 gram, 500 sampai dengan 1 kilo, 1000 gram. Yes, ini tinggal pilih aja gitu ya. Terus ada yang lagi promo nggak sih nih? Ini ditanyain oleh ibu-ibu gitu ya, yang suka banget sama promo-promo. Ada yang lagi promo nggak sih nih Pak Fajar atau Mbak Ayu? Oke, kalau promonya itu datang aja ke toko-toko Frozen, ada banyak banget promo. Terus di supermarket terdekat, kesayangan ibu, bapak, adik-adik yang suka belanja. Dan juga di market place kita bener-bener ada promo. Dan yang up to date itu di Instagram. Instagram kita akan, pasti dia akan di-publish di Instagram CDA. Add CDA Seafood, itu bisa dilihat banyak banget promo-promo CDA. Oke, langsung aja follow ya CDA Seafood. Nanti di situ diikutin aja perkembangannya. Betul banget, juga banyak banget giveaway sih. Jadi kegiatan-kegiatan CDA di-update di CDA Seafood. Oke, siap. Udah, kayaknya lengkap banget informasinya yang disampaikan nih ya. Jadi tunggu aja nanti ada beberapa pemenang yang akan Widya umumkan. Tapi nanti ya, sambil Widya mau diskusi dulu nih sama Pak Fajar dan juga Mbak Ayu. Kayaknya yang mana ya yang menang. Kita ke jeda lagu berikut ini. Pendengar Star FM ini waktunya Widya akan umumkan tiga orang yang beruntung. Sekali lagi ini yang beruntung ya, bukan masalah pertanyaan yang bagus atau yang enggak. Tapi ini kita pilih acak aja. Jadi tiga orang yang beruntung ini nanti akan mendapatkan giveaway atau hadiah langsung dari CDA. Yang bisa diambil mulai hari Rabu. Mulai hari Rabu kita tunggu kedatangannya untuk mengambil hadiahnya. Selamat untuk Ibu Rensi. Ibu Rensi kemudian juga untuk Bapak Agusus Santo yang tadi sudah bertanya di kota gede ya. Kemudian Widya mau ambil yang dari Instagram. Selamat untuk Rian Daputra 81. Nah ini at Rian Daputra 81. Jadi sekali lagi untuk Ibu Rensi. Untuk Pak Agusus Santo. Kemudian juga yang di Instagram untuk at Rian Daputra 81. Berhak mendapatkan hadiah dari CDA yang bisa diambil mulai hari Rabu. Kita ke closing statement nih ya, Pak Fajar dan juga Mbak Ayu. Mungkin apa yang bisa disampaikan kepada pendengar CRFM. Khususnya untuk Ibu-Ibu nih terkait dengan kreasi masak yang bisa menggunakan olahan dari CDA. Oke, terima kasih Mbak Widya. Saya mau ngucapin aja terima kasih buat konsumen loyal CDA di Jateng D&D yang selalu menggunakan produk CDA. Dan untuk konsumen yang ingin berkreasi lebih dengan menu-menu produk CDA bisa lihat resepnya di Instagram CDA Seafood. Oke, itu ya. Jadi kreasikan sebebas-bebasnya ya. Bisa juga di-share untuk ke teman-teman. Biasanya kan kalau Ibu-Ibu rumah tangga punya banyak teman-arisan, keluarga. Supaya bisa menikmati juga dan juga bisa mencoba kreasi-kreasi yang dibuat gitu ya. Mbak Ayu mungkin juga bisa ngasih closing statement ini terkait dengan kreasi masak. Terima kasih Mbak Widya. Oke, mulai di lirik-lirik ya. Instagram CDA Seafood, kemudian Youtube CDA Seafood juga, ataupun di Facebook. Karena di situ ada banyak banget program. Contohnya ada CDA Body of Demand. Terus juga yang tadi Pak Fajar sampaikan ada kreasi resep CDA. Terus ada tips cara memasak tanpa menggunakan minyak atau banyak banget. Nah terus kalau dari aku, terima kasih banyak untuk semua penikmat CDA yang benar-benar sudah loyal. Semoga harapannya CDA masih tetap terus diterima di hati masyarakat Indonesia. Amin. Sukses terus ya untuk teman-teman CDA. Untuk eventnya juga besok ya Pak Fajar dan juga Mbak Ayu. Terima kasih sudah memberikan wadah Ibu-Ibu di Yogyakarta supaya bisa berkreasi. Dan juga tentunya ini menjadi salah satu acara yang seru dan juga menarik untuk yang bisa kita ikuti gitu ya. Untuk Ibu-Ibu yang ada di Kota Yogyakarta. Sekali lagi sukses untuk CDA. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah mendengarkan bincang spesial ini tadi. Bisa ingatkan sekali lagi untuk Ibu Rensi. Kemudian untuk Pak Agus dan juga untuk Mas Rian ya tadi ya di akun Instagramnya. Selamat Anda memenangkan hadiah langsung dari CDA. Kita tunggu kedatangannya di hari Rabu untuk langsung mengambil hadiahnya. Saya Widi Pada Diputam pamit dari Bincang Spesial. Terima kasih. Salam sehat. Sampai jumpa.